Terima kasih saudara, senang sekali saya Dosi Elvian kembali menjumpai Anda dalam program Serambi Topik dan seperti biasa juga mengawali Anda di pagi hari ini membaca berbagai informasi di Harian Serambi Indonesia. Kita akan sedikit mengupasnya dalam Serambi Topik hari ini bersama redaktur pelaksana Harian Serambi Indonesia, Bungi Harmi Dinamika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam pagi. Pagi. Terima kasih sudah hadir. Bagaimana kemudian Harian Serambi Indonesia, Senin pagi ini menyapa para pembacanya dengan berbagai informasi, Bungi Harmi? Ya, ada tiga berita yang kita andalkan di halaman satu, Serambi hari ini. Pertama, DPRA, Dewan Pelagian Rakyat Aceh, itu melaporkan Komisi Independen Pemilihan, KIP Aceh, ke DKPP. DKPP, sebagaimana kita tahu, itu adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, bergerudukan di pusat atau di Jakarta. Apa yang dilaporkan, dilaporkan oleh DPRA ini adalah mereka mendapat indikasi kuat bahwa pendistribusian alat kelengkapan pilkada itu tidak cukup sempurna pada hari di mana pilkada kita berlangsung pada 15 peguar yang lalu. Cukup lama baru diketahui, mungkin selama ini teman-teman DPRA hanya mendengar kabar-kabar dan kemudian setelah mereka telusuri, cukup syarat untuk dilaporkan. Akhirnya, KIP Aceh resmi dilaporkan oleh DPRA ke DKPP. Nah, biasanya DKPP akan bersidang, caranya kalau sudah bersidang itu adalah menghadirkan pihak pelapor dan terlapor dan kemudian nanti bisa saja cukup dengan telekonferen, bisa juga misalnya dengan memanggil langsung terlapor dan kemudian saksi-saksi akan dihubungi melalui telekonferen. Itu biasanya cara DKPP bersidang, baru kemudian dibawa komando Pak Jimli Asidiki, diambil keputusan apakah nanti KIP Aceh dinyatakan bersalah atau tidak, berpengaruh atau tidak pada penghitungan suara ulang atau tidak. Ini yang nanti akan kita ketahui setelah betul-betul DKPP merespon laporan dari DPRA dan itu akan menjadi bahan perkara untuk dibahas di DKPP. Oke, terkait dengan masalah ini seberapa besar sih menurut DPRRA, versi DPRRA kesalahan dari KIP ini sendiri seperti yang kita laporkan hari ini? Ya, sepanjang sesuatu tahapan apabila tidak sesuai atau tidak persis sama dengan yang diharuskan oleh Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah dan wakilnya, apakah itu gubernur dengan wakilnya, bupati dan wakilnya, wali kota dan wakilnya, itu tetap dianggap salah. Apalagi nanti kalau memang kelihatan lagi ketika dievaluasi dengan parameter PKPU, PKPU itu adalah peraturan Komisi Pemilihan Umum. Kalau antara Undang-Undang Pilkara sendiri dengan PKPU kedua-duanya menunjukkan bahwa ini ternyata adalah pelanggaran dengan indikasi kuat, maka bisa saja KIP Aceh akan ditindak. Tapi pernah KIP itu hanya diberikan peringatan saja oleh DKPP seperti pernah terjadi di Aceh Utara. Baik, hari ini juga Harian Seram Indonesia menghadirkan informasi, informasi terkini ya terkait dengan kondisi korban penembakan yang sangat menggegarkan pasca pilkada beberapa waktu yang lalu. Apa informasi dan bagaimana kemudian kita kemas hari ini? Ya, bagaimana kita tahu kita pilkada tempuh hari kan 15 Februari, dan itu pilkada yang dianggap sangat sukses, berlangsung aman, tertib, damai, dan lancar. Tapi kemudian 10 hari dari, eh berapa ya, 15, ya sekitar 20 hari dari pencoblosan itu, tiba-tiba ada satu insiden, yakni dua orang warga desa Penarun, kecematan Penarun Aceh Timur tertembak, ditembak. Ya, tepatnya yang satu namanya Juman, Juman ini dia yang jadi sasaran, karena rumah dia terlebih dahulu dibakar, pukul 2.30 WIB, tiba-tiba dinding rumahnya ketika dibakar, terdengar oleh istrinya, dan terbangun mendengar suara api. Dibangunkan suaminya, bang-bang ada yang bakar rumah kita, terus suaminya keluar, otomatis kita keluarkan dari pintu depan, rupanya di samping sudah ada orang yang siap bidik gitu ya, langsung tembak, akhirnya kenalah lehernya. Nah, lama dirawat ya, sejak peristiwa 5 Maret itu, sampai tadi siang, eh kemarin siang, teman-teman yang nge-post di Rumah Sakit Jena Labidin, tempat dia dirawat, dan juga bertanya kepada Ketua Umum PNA Partai Nasional Aceh, karena mengingat si Juman ini adalah kader dari Partai Nasional Aceh, Muksalmina, Muksalmina sebagai ketua partai ini, atau nama, Muksalmina nama Samaran, nama aslinya adalah Irwansa, Irwansa kemudian memberikan keterangan kepada wartawan Serambi kemarin, bahwa korban yang bernama Juman, yang ditembak itu, itu ternyata lumpuh, terutama tangannya tidak bisa digerakkan, terus kemudian sebagian badannya seperti memang orang lumpuh juga tidak bisa digerakkan. Diperkirakan oleh Muksalmina, seperti dia dapatkan keterangan dari para medis, tapi bukan dari dokter ahli, ada kaitannya dengan saraf-saraf yang tertembak, atau putus di leher korban akibat tembakan itu. Jadi itulah sebab tangan kanannya tidak bisa diangkat, dan bagian tubuh tertentu di badannya itu, di bagian tertentu dari badannya itu juga tidak bisa digerakkan, baik ke kiri maupun ke kanan, itu dia. Sedangkan satu lagi, Misno, Misno itu adalah tetangga dari Juman, yang pada saat kejadian mengintip dari balik jendela kaca, dan akhirnya dia tertembak di perut, ya Alhamdulillah setelah dirawat lebih dari 25 hari, ya dinyatakan kondisinya membaik, dan sudah diperbolehkan pulang ke Aceh Timur. Hanya Jumanlah yang saat ini masih dilanjutkan perawatannya, apalagi setelah diketahui bahwa tangan dan organ tubuh lainnya di bagian badannya juga lumpuh. Oke, ada satu lagi informasi yang juga sangat menarik, harian selanjutnya hadir, sekaligus juga empati kita kemudian terpancing ya, ketika seorang anak yang kemudian terlahir tanpa tangan, kedua belahnya, bagaimana itu? Ini beritanya jenisnya New Speechers, yang memiliki Human Interest Story, terjadinya juga di Aceh Timur, wartawan kita di sana menemukan ada anak yang kebetulan, ketika terlahir, bahwa sudah ada cacat bawaan, dua tangan kanan dan kirinya itu tidak ada sama sekali. Jadi ketika didatangi oleh wartawan serami kemarin, dia kelihatan pakai baju, pakai celana, tetapi tanpa lengan gitu, dua-duanya tidak ada. Begitupun anak itu cukup kreatif, dalam umur 3,8 bulan, dia sudah bisa menggunakan ballpoint, untuk ditaruh di kakinya, dan kemudian dia menulis atau menggambar, melukis dengan kakinya gitu. Sudah bisa dilakukan? Sudah bisa dilakukan. Tetapi karena mulutnya tidak ada alat ucapnya, alat artikulatornya tidak ada gangguan, dia bisa ditanya siapa nama kamu, dia jawab. Dengan lancar ya? Dengan lancar, bahkan disuruh membaca doa, tidur pun dia baca dengan sempurna. Oke, mudah-mudahan semangat, dia pun kemudian bisa tersalurkan kepada kita yang sempurna ini. Iya, ibunya dan ayahnya, sangat terharu sebetulnya melihat, tetapi kemudian karena melihat perkembangan dari si anak ini, hampir-hampir seperti orang normal, bedanya adalah semuanya harus dilakukan dengan kaki, ayah dan ibunya kemudian pertama bisa memahami kondisi anaknya sebagai anugerah dari Tuhan, dan kemudian tetap bertekad supaya anak ini bisa menjadi orang, dalam tanda kutu. Masya Allah. Terima kasih Bu Yarmain atas bincang-bincangnya hari ini, dan saudara demikian perbincangkan kami dalam Serambi Topik hari ini. Baca Harian Serambi Indonesia, dan kunjungi kami juga di www.serambinews.com. Saya Dosi Alfian, saya kembalikan ke Aflan Adia. Terima kasih. Terima kasih.